Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Prio Harsono berprofesi sebagai arsitek Kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah penawaran jasa perencanaan atau arsitek Untuk kebutuhan desain sampai dengan market kawasan rumah sakit di daerah Jawa Barat Dua hal yang ingin saya sampaikan dalam presentasi ini adalah Lima tahap kerja dan kelompok-kelompok biaya di dalamnya Saya mulai dari yang pertama Lima pentahapan rencana kerja, master plan, dan rumah sakit Tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4, dan 5 Tahap 1 adalah studi kelayakan yaitu menghimpun data primer dan sekunder Dan meminta informasi, kopi dokumen dari rencana strategis atau bisnis plan dari rumah sakit yang bersangkutan Yang kedua adalah identifikasi dan pengumpulan data aset-aset property Yaitu untuk dianalisa sebagai analisa awal atas aset-aset tersebut Tahap ketiga adalah penetapan visi atas aset property tersebut Nanti dalam bentuk analisa lanjutan dan analisa akhir atas aset-aset Setelah 3 hal ini selesai, baru bisa lanjut kepada studi model 3D dalam bentuk market kawasan Nah, sementara untuk DID dan estimasi biaya Sengaja saya tercantumkan meskipun belum diajukan dalam penawaran Secara rinci nanti lampirannya akan kami kirimkan juga Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah Lima kelompok biaya per tahap rencana kerja dari master plan rumah sakit tersebut Sedik layakan, kelompok biayanya untuk desain Rp10.440.000 Kemudian tahap kedua, identifikasi pengumpulan data aset itu Rp43.500.000 Kemudian nomor tiga, penetapan visi atas aset Yaitu analisa lanjutan dan analisa akhir Nanti sebesar Rp74.820.000.000 Produksi market kawasan selamsan Rp20.000.000 DED dan estimasi belum diajukan Dan rincian akan dilampirkan dalam bentuk Excel atau PDF Demikian, paparan atau presentasi mengenai tahap kerja dan biaya Master plan rumah sakit, sebuah rumah sakit di Jawa Barat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk tambahan informasi dari dua hal yang sudah saya paparkan di depan Perlu saya informasikan tentang lima kelompok waktu Dari masing-masing tahap rencana kerja master plan rumah sakit Lima kelompok waktu, kelompok studi kelayakan Membutuhkan waktu dua minggu Untuk tahap kedua, identifikasi dan pengumpulan Memerlukan waktu lima minggu Kemudian penetapan visi atas aset Sebelas minggu Produksi market kawasan tiga minggu Demikian untuk tambahan informasi ini Khususnya tentang kelompok waktu Pada bagian ini saya mencoba benchmarking Terhadap pedoman standar minimal jasa konsultansi versi imkindo tahun 2012 Yang melibuti biaya langsung personil Biaya langsung non-personil Untuk kegiatan jasa konsultasi Billing rate dan direct cost for consultancy services Nah, saya petik dua halaman PDF Yang berisi tabel billing rate Yang di sini tenaga ahli dan tangan pengalaman Kemudian rupiah per bulan atau menman S1, S2, S3 Atau yang setara Kemudian lembar PDF khusus untuk provinsi DKI Jakarta Sama, tapi di sini ada segi perbedaan Mengkualifikasi tenaga ahli dan tahun pengalaman Kemudian kategorinya Tenaga ahli yang tidak memiliki SKA Ahli muda, ahli matia, ahli utama Nah, ini tabel manman Atau rupiah per bulan dari tenaga ahli yang terlibat Berdasarkan dari data ini Saya mencoba menghitung biaya langsung personil sebagai berikut Tim yang saya libatkan Hanya berdua Saya dan seorang arstek muda Untuk menekan biaya perencanaan di awal Nah, ini tolok ukur INKINDU Saya masukkan angka-angkanya Jadi, mainman untuk data dari INKINDU 24 juta untuk arstek matia Kemudian arstek muda 19,5 juta tahun 2018 Nah, penyelesaian terhadap kasus perencanaan rumah sakit Atau master plan rumah sakit di Jawa Barat ini Saya turunkan separuhnya ya 50 persennya Jadi, ini dikalikan ini Hasilnya adalah 12 juta untuk arstek madia Kemudian arstek muda 9,75 juta Jumlah mainman dari kedua tenaga ahli ini adalah 21 juta 750 ribu Nah, angka ini yang saya jadikan Perdoman dalam membuat Pilling rate Ya, dalam membuat pilling rate Berdasarkan juga Tahapan kerja Dan tanggulan yang sudah saya susun Sampai jumpa di video selanjutnya